Masyarakat di wilayah timur Indonesia sudah melaksanakan tugasnya menggunakan hak pilih, saat ini hanya bisa menunggu seperti apa hasilnya. Kita ke Rifai Pamone di Semarang, Jawa Tengah, Rifai. Kalau kita lihat partisipasi masyarakat khususnya di TPS 16, sudah berapa persen sih yang menggunakan hak pilihnya? Itu harus saya dalami bersama dengan KPPS atau petugas yang berada di setiap TPS, TPS 16 dan TPS 17. Kebetulan saya berada di SD Negeri Gajah Mungkur 04, di sini Sumi dan Zakiya ada dua tempat pemungutan suara 16 dan 17. Ini juga cukup dekat jaraknya dari rumah yang dihuni oleh Ganjar Pranowo. Ganjar tadi sempat jalan-jalan ke sini mengantar keponakannya, sesuai aturan tidak boleh kemudian masuk hingga ke dalam, hanya mengantar saja hingga di luar. Antusiasme yang kami lihat pada saat itu cukup besar. Tetapi saat ini saya ingin tunjukkan menjelang, berakhirnya ditutupnya TPS, sekitar 40 menit lagi untuk waktu Indonesia Barat termasuk Semarang. Kita bisa lihat di sini petugas KPPS, termasuk mulai dari ketua dan juga anggota, sedang melakukan tugasnya tentunya, melakukan administrasi persiapan dari kartu suara, lalu juga mencatat data setiap calon pemilih yang datang. Masih ada yang mengantri, ini berarti memang antusiasme cukup tinggi pada saat kemudian hampir usai seluruh proses pemungutan suara di wilayah Semarang, katakan demikian. Lalu kemudian ada saksi tentunya dari pasangan calon, dua pasangan calon. Kalau pertanyaan Anda tadi sudah berapa persen, mungkin saya akan coba meminta keterangan dari ketua KPPS. Ada ketua KPPS, Ibu? Saya bersama dengan Ibu siapa? Bisa berdiri sejenak, Ibu? Ibu? Dani. Oke, Ibu Dhani, kalau prosentase saat ini, tadi sampai yang terupdate terakhir, kurang lebih berapa persen dari berapa total semua ini? Sampai sekarang ada 287 yang hadir, dari 454 dari DBT, jadi sekitar 63 persen. 63 persen. Ibu optimis nanti bisa sampai 70 persen, karena itu biasanya menjadi indikator tingginya antusiasme. Saya optimis sampai 75 persen. Sampai 75 persen. Baik, Ibu Dhani, selamat bertugas kembali. Kami tidak boleh mengganggu terlalu lama tentunya, karena tugas ini cukup penting bagi demokratisasi di negeri ini. Sumi dan Zakia. Ini adalah TPS 16. Kita akan berlahan keluar, lalu saya akan tunjukkan bagaimana kemudian di luar. Karena tidak hanya kemudian saksi dari dua pasangan calon, kita tahu ada Ganjar Pranowo, Tadji Yassin, Paslon nomor urut 1, lalu kemudian Sudirman Said dan Ida Fauzia, Paslon nomor urut 2 untuk Provinsi Jawa Tengah, pemilihan gubernur. Tapi kemudian ada juga yang disebut sebagai pengawas, lalu juga pemantau. Nah, apakah ada pemantau di sini mungkin? Bapak, dari? Kelurahan. Kelurahan. Kelurahan dari, termasuk pemantau. Pemantau. Termasuk pemantau. Bapak, saya minta waktunya di sini. Oke, ini adalah beberapa keterangan di sini. Ini bisa digunakan oleh warga untuk kemudian mencari keterangan seperti apa? Ya, jadi semua warga itu yang sudah terdaftar di DPT itu berhak untuk memberikan suara di mana TPSP berada. Jadi dari warga itu bisa melihat dulu di DPT apakah ada daftarnya di situ. Jadi kalau ada, dia berhak untuk menyuarakan di tempat TPS tersebut. Baik Pak, kondusif tidak sejauh ini Anda memantau? Ada berapa TPS setidaknya di Kelurahan Gajah Mungkur? Selama ini kami lantau kondusif dari Kelurahan Gajah Mungkur ada 23 TPS. Ya, dari 30 TPS berangsur-angsur sudah semakin bertambah untuk prosentasenya di dalam penggunaan suara. Ini saya sendiri sudah berada di TPS 16 sama 17. Yang 16 kurang lebih sudah hampir 70 persen. 70 persen? 7 persen. Sudah berada ke 7 persen. Baik. Yang di TPS 17 itu kurang lebih juga mendekati 65 sampai 70 persen. Baik Pak Heri, terima kasih banyak. Selaku pemantau, kita bisa mempersialkan Anda untuk kembali memantau di TPS 17 yang berada di sisi sebelah kanan saya. Dan seluruh antusiasme dari masyarakat ini terlihat sejak pagi hari, Sumi dan juga Zakiya. Mudah-mudahan ini terjadi di seluruh pelosok negeri di 171 kabupaten kota dan juga provinsi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih. Si Rifai melaporkan dari Semarang menarik juga untuk Jawa Tengah karena dari 27 juta pemilih ini sekitar 60 hingga 70 persen ini merupakan pemilih pemula yang mungkin lebih antusias gitu ya menggunakan hapilihnya pertama kali. Dipersembahkan oleh Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.